Hai Sobat Kim, masih bersama kami dari Forum Kim Kota Surabaya Kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk mengisi berita di laman kim.id Pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuka Google Chrome Kemudian masukkan alamat kelola.kim.id Tekan Enter Setelah itu masukkan ID dari Kim Kemudian tekan saya bukan robot Kemudian tekan login Maka kita akan masuk ke menu utama dari kim.id Kemudian kita mengarahkan ke garis 3 yang ada di pojok kiri atas Kita tekan Kemudian masuk ke menu konten web Dan masuk ke berita Di menu berita ini kita pilih kategorinya dulu Kita masukkan kategorinya apabila memang belum ada Kita coba disini kita masukkan Tambah kategori kita ketikkan tutorial Kita save Maka akan ada kategori berita yang baru Kemudian kita ketik kembali Untuk mengisi berita baru kita tekan tambah data Kemudian kita ketik judulnya Cara mengelola Website Website Kim.id Oke Ini judulnya ya Kemudian untuk mengisi beritanya bisa masuk ke detail berita Disini kita ketikkan beritanya Contohnya disini Contohnya disini Mekanisme Mengisi Berita Di Laman Kim Dot ID Ini dimasukkan isi beritanya di kota ini Dan diatasnya ada menu-menu untuk mengedit beritanya Ada menu Copy Paste Cut Undo dan yang lain sebagainya Sama seperti di komputer Kemudian kita ketik tanggal beritanya Kapan berita ini akan dipublis Atau kapan berita ini dibuat Kita buat tanggal sekarang di tanggal 11 September 2024 Kita tekan ok Untuk menambahkan gambar Di bawah ini ada image dan ada Gambar File dengan tanda plus di pojok kiri Kita tekan Akan masuk ke menu file management Nah disini untuk menambahkan folder baru dulu Biar gambarnya bisa ditata Untuk berita atau yang lainnya Kita buat folder baru Kita buat Berita Ini kita ketik Nah disini Kemudian kita tambahkan file Pilih file Kemudian di pemilih media Atau di file manager biasanya Untuk memasukkan medianya Dengan cara memilih gambarnya Disini saya coba untuk mengisi gambarnya dengan gambar wallpaper kim Oke kita unggah Tunggu sampai 100% Apabila sudah berwarna hijau Maka kita close Maka file gambarnya masuk ke dalam file tersebut Kita klik Gambarnya kita pilih Kemudian kita ketuk pilih Maka gambarnya sudah masuk Untuk menambahkan baru juga sama Caranya Dengan cara seperti ini Tekan tombol ini Kemudian masuk ke gambar yang akan diunggah Saya kemarin juga sempat untuk Men-screenshot contohnya ya Ini Kita ketik Nah kita pilih lagi Seperti ini Jadi ada dua gambar yang kita masukkan Oke Terus melanjutkan dengan mengisi metadata Metadata ini fungsinya agar Berita kita mudah untuk dicari oleh orang lain Kita masukkan kategorinya dulu Tadi kategorinya kita buat Kegiatan kim Oh bukan Tutorial Tutorial Kita pilih Sudah tercentang tutorial Maka disini kita tambahkan Biar mesin mencari Bisa mudah mencari Berita kita ya Kita tambahkan disini Bagian dari beritanya Misalnya disini ada tutorial Kalau berita-berita lain Bisa disini misalnya Ada kejadian Yang menarik di wilayah Contoh kegiatan-kegiatan di wilayah Seperti itu Ini tentang tutorial Nah kemudian Di metadeskripsinya kita isi Tutorial Mengisi Berita Oke kita submit Otomatis Berita yang kita bikin Sudah ada ya Ini di atas sendiri Cara mengelola website Kim.id Tutorial Autornya saya Nah ini sudah terpublish Kita cek Dengan cara Melihat di lawan web Kita Nah ini kita Masukkan di Laman webnya Mendulmerisi kemarin Jadi Mendulmerisi Dot Kim.id Kita buka Nah Maka akan muncul Di berita terakhir Kita buka Beritanya Oke Gambarnya Terlihat ya Ada satu Dan dua Kemudian Beritanya Mekanisme Mengisi Berita Di Laman Kim.id Ini kurang Tanya Oke Untuk Kali ini Tutorialnya cukup Seperti itu Bisa dicoba Selamat mencoba Di rumah Dan selamat Mengisi Berita Salam Informatif